Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi dengan halaman Detail Projects. Artinya, jika kita klik Cards ini, kita akan dilempar ke halaman Detail Projects. Oke, masuk ke Design, Anda Duplicate Feature Project ini, lalu Anda Rename menjadi Detail Projects. Oke, nah, saya akan hapus card-nya, saya tidak pakai, ya. Di sini, saya akan ganti menjadi judul dari project yang di-load. Jadi, saya akan ganti menjadi Surabaya Virtual Museum. Jadi, si Aditya punya project bikin virtual museum untuk Surabaya. Nah, seperti itu, misalkan. Oke, di sini saya akan tampilkan tiga buah tab. Tab Campaign atau Detail Project-nya, Deskripsi-nya, maksud saya. Deskripsi project, apa yang dibuat, beberapa foto, beberapa ide-idenya dituangkan di halaman ini. Tab yang kedua untuk menunjukkan update, update terbaru tentang project yang dipropos ini. Kemudian, tab yang ketiga adalah komentar atau public chat. Jadi, kita bisa chat dengan orang lain atau dengan si kreator project ini, si Aditya-nya ini. Oke, nah, beberapa yang kita akan tambahkan, ya, adalah tiga tab ini nantinya. Oke, langsung saja, teman-teman, kita akan menggunakan text tool. Fill-nya adalah putih. Oke, sorry. Details. Sepertinya, warnanya belum berubah. Oke, font-nya saya mau pakai 16, tapi jangan bold ya, regular, regular center. Oke, saya punya details, 12, ya. Kemudian, saya akan geser ke tengah, kasih nama, updates. Sorry, out. Lupa, pencet out. Ya, ini. Comments. Kalau Anda mau ganti bahasa Indonesia juga boleh, ya, komentar. Oke. Updates. Details. Nah, seperti ini. By the way, ini adalah tab, ya, tiga buah tab. Untuk Android, biasanya tab-nya hanya diwakilkan dengan kotak kecil di sini. Ya, teman-teman. Yang menandakan bahwa yang sedang aktif adalah si details, kotaknya saya matikan. Oke. Kalau update-nya sedang aktif, maka garis putihnya bergeser ke sini. Oke. Cuma hati-hati dengan pembuatan garis putih ini, teman-teman. Pastikan bahwa lebarnya adalah lebar dari artboard-nya ini dibagi tiga. Gampangannya adalah lihat dulu detail projek artboard Anda. Lebarnya adalah 375 piksel. Anda bisa pakai kalkulator. 375 dibagi tiga. Maka per batangnya 125. Artinya, kotak ini ukurannya 125. Gampang, kan? Ya, jadi tinggal tarik seperti ini. Ya, kemudian detailnya saya paskan dengan si kotak. Saya sudah senterkan. Oke. Saya akan buat lagi di samping sini. Sama ini saya senterkan. Oke. The last one. Oke. Ini sama ini. Last. Saya senterkan. Nice. Lalu saya delete lagi. Nah, karena yang aktif adalah si details. Oke, teman-teman. Kita akan meng-copy beberapa informasi yang ada di sini. Saya akan copy ini. Ctrl C. Lalu saya bawa kemari. Ctrl V. Saya letakkan di bagian atas sini. Oke. Jadi seperti ini. Supaya kita tahu kondisi terkininya berapa. Oke. Kemudian saya mau tambahkan nama kreator. Atau kreator. Ya. Si pembuat ide. Oke. Kemudian ada keterangan. Apa namanya. Ada. Apa namanya. Sorry. Ada ikonnya. Email. Gimana kita bisa meng-email, mencat secara pribadi. Ya. Si kreator ini. Oke. Kreatornya ini harusnya regular. Plus. Oke. Nah. Kemudian saya mau. Deskripsinya mau saya tulis di bawah sini. Cara membuat deskripsi. Anda bisa menggunakan kotak. Seperti ini. Ada kotak ini. Oke. Lalu Anda bisa memanfaatkan. Oh sorry, sorry. Maaf. Caranya begini ya. Anda bikin kotak. Lalu Anda ketik. Ngawur dulu. Lalu. Klik panah. Ya. Saya mau mengisikan. Text ini dengan lorem ipsum. Jadi Anda bisa menggunakan plugin lorem ipsum. Anda klik quick lorem ipsum. Nah. Hasilnya seperti ini. Oke. Kalau kurang panjang. Ya Anda bisa. Gunakan ini. Oke. Saya rasa. Saya kurang puas dengan ini. Teman-teman. Lo demikian. Include line break. Hand with puncah. Oke. Insert text. Oke. Saya coba lagi. Insert text. Saya maja. Ya. Sudah. Oke. Teman-teman. Ini adalah lorem ipsum saya. Cuman saya mau. Yang saya masukkan adalah. Saya ingin bagi beberapa paragraf. Oke. Supaya. Enak bacanya. Oke. Nah. Seperti ini. Nah teman-teman. Ini. Halaman. Halaman detailsnya. Dimana kita bisa baca. Progres. Atau. Proposal. Apa yang diproposkan. Disini. Nah. Saya akan sematkan beberapa gambar. Ya. Sematkan beberapa gambar. Ini akan saya scroll di bawah. Oke. Seperti ini. Saya akan masukkan beberapa gambar. Misalkan ya. Disini. Saya selipin. Image. Copy aja dari sini. Sama iconnya. Control C. Yang saya suka dari resizing. Di IXT adalah. Ada yang namanya. Responsive resize. Artinya. Kalau saya resize. Maka anggota di dalamnya. Juga akan terresize. Secara baik. Secara responsif. Right. Oke. Seperti ini. 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 Kasih email. Mail icon. Oke. Kita bisa chat dengan dia. Oke. Nah. Ini. Textnya. By the way. Anda bisa mengatur. Cara antar. Space ya. Space antar. Line. Textnya. Dengan. Cara mengubah angka ini. Ya. Saya rasa. Lebih bagus kalau. Agak lebar. 16 atau 18 ya. Ya. Serasi. Oke. Seperti ini teman-teman. Jadi. Deskripsinya. Panjang ke bawah. Lalu saya bisa. Masukkan lagi. Gambarnya disini. Saya akan. Saya akan. Copy paste. Deskripsi. Sini. Sini. Tapi ini. Video. Iconnya. Jadi. Bisa di play. Video. Sini. Maaf. Diklip dulu. Diklip. Saya akan drag. Saya tembang disini. Diklip. Nah. Seperti ini. Jadi kita bisa pasang video. Kita bisa pasang. Image. Kemudian. Yang saya lakukan adalah. Saya akan meresess. Seperti ini. Nah. Oke. Ada satu. Tombol. Ya. Satu tombol. Untuk melakukan pendanaan. Ya. Jadi. Yang dinamakan dengan. Floating action button. Biasanya tombol ini. Tombol global utama. Tombol utama. Yang. Yang. Sangat penting. fungsinya. Ya. Fungsi. Fungsinya disini adalah. Untuk melakukan pendanaan. Ya. Melakukan pendanaan. Pada project ini. Caranya adalah. Kita akan tambahkan. Floating action button. Untuk membuatnya. Gampang aja. Saya pakai circle. Atau anda bisa kunjungi wires. Yang tadi. Lalu anda cari. Floating action button. Modelnya bunder. Kayak gini. Dan di dalam sini ada icon-nya. Oke. Disini saya akan matikan border. Saya beri warna. Biru. Lalu saya akan cari icon. Untuk. Mendanai ya. Mendanai project ini. Hand. Kurang pas benarnya ya. Oke. Saya cek search dulu. Kalau anda merasa tidak ada yang pas. Dengan icon-icon ini. Anda bisa search di internet ya. Untuk mencari icon yang pas. Oke teman-teman. Kembali lagi. Saya merasa. Ini deh ya. Handshake ini. The best. Represent. Pendanaan. Walaupun icon-nya tidak. Saya tidak terlalu suka. Karena kurang jelas. Mungkin. Kalau anda cari di internet. Anda akan menemukan. Icon yang lebih baik. Group. Nah. Ini global. Floating action button-nya. Oke. Masuk ke prototype. Di bagian ini. Tepatnya di satu card ini. Anda drag. Di sini. Sehingga larinya ke. Detail project. Saya play. Oke. Saya klik. Satu card ini. Maka kita dilempar ke halaman detail project. Problemnya adalah. Si floating action button ini. Harusnya. Stay. Ya. Stay di situ. Dan tidak boleh. Perpindah tempat. Tidak boleh ikut scroll. Bagaimana caranya. Di Adobe XD. Gampang ya. Anda klik. Floating action button-nya. Sorry. Masuk design dulu. Anda klik. Floating action button-nya. Anda klik. Centang. Fixed position. When scrolling. Oke. Kita coba. Play. Nah. Itu. Floating action button-nya. Stay di sana. Oke. Mungkin juga. Yang. Ini juga. Mau saya bikin. Stay. Atau judulnya doang ya. Yang stay. Nah. Tidak tahu. Nanti mau gimana. Oke. Anda bisa block. Ini semua. Fixed position when scrolling. Kita testing. Sekali lagi. Once more. Ya. Sip. Juman. Tembus. Ya. Karena. Tentu saja. Mengatasinya mudah sekali. Anda block lagi. Sekali lagi. Klik kanan. Arrange. Ring to front. Kita coba lagi. Men-men. Play. Nah. Sekarang jauh lebih baik. Oke. Halaman detail sudah. Sekarang kita akan berpindah ke halaman updates. Habis. Dan comment ya. Habis update. Lalu comments. Lalu tombol pendanaan. Jangan lupa. Yangan lupa.